Halo teman-teman, kali ini saya mau ngebahas bagaimana cara saya membuat hujan buatan Pertamanya sih, motivasi saya membuat hujan buatan itu yang pertama Waktu itu saya melihat aviary ini kepanas, terlalu panas ya Tanah-tanah juga sampai kering, burung-burung juga pada menggap-megap Dan yang kedua adalah sekalian untuk nyiram tanaman dan pohon yang ada di dalam Oke, pembuatan ini dilakukan pas berbarengan dan kebetulan ada pekerja yang lagi ngebenarin rumah di dalam ini Jadi saya sekalian kepikiran aja buat hujan buatan Dan caranya adalah ini, dari sini Nah, dari sini dikasih T, dibobok dulu langsung dikasih T Yang awalnya cuma ke sini Nah, dari sini dibuat jalur baru Dibobok Habis jari baru Nah, ketemu di sini ketemu stop keran Dari stop keran untuk membuka tutupnya Langsung dipipa lewat sini Ditutup pakai rang Ke atas Di sana langsung ketemu L Ada tiga Pemicu hujannya Ada satu yang itu dibalik jala kebo Dua di sini dan tiga di sini Kenapa posisinya di sini? Karena yang pertama Biar semua Tanaman-tanaman yang ada di sini kena semua Langsung Ada daun baru semua Alhamdulillah Dan Penempatan yang ketiga ini Yang di sana itu Sekalian nutupin bekas tikus Masuk Lebih jelasan nanti kita masuk ke dalam, oke Oke Oh iya, untuk informasi tambahan Jadi si hujan ini Kita nggak pakai mesin Mesin pompa yang kencang Enggak Ini benar-benar pure dari Sini doang Ngambil dari keran Dari tower Dari toweran maksudnya Bobok langsung ke sini Sudah masuk di dalam Ngebahas soal Hujan buatan Tadi kan Dilihat dari luar Nah ini dilarut dari dalam Pertama ini Yang pertama Nyiramin bagian ini Sawo Dan sedikit Nggak tahu tuh Tanaman apa Yang ini Yang kedua Ini kalau dilihat Dia agak miring Tujuannya buat Bisa kena ini Selain kena yang sawo Tengah besar Kena si Pohon lengkeng Yang belum kita tanam Lalu yang ketiga Yang ketiga tuh ya Kena Kadaka Jenis paku-pakuan itu Juga udah hancur Gara-gara diinjekin Burung-burung Kena Lengkeng Kena pohon kopi Dan kena pohon sawo Yang di belakang sana Dan bersyukurnya Walau yang di belakang Kenanya dikit doang Kita menghindari Biar si Purpurnya Atau top song Atau wulet disana Nggak Kena air Ya tujuannya awalnya sih Yaudah lah Buat hujan-hujanan aja Biar Biar adem Karena kalau siang Bener-bener panas Kasian mereka pada Menggap-megap Tapi ya Dibuatin hujan sekalian Biar Bisa nyiram tanaman Semuanya ini Dan ini alhamdulillah Ini Nah tuh Daun-daun baru Ini juga awalnya Belum ada daun baru Tapi ini alhamdulillah Udah ada Ini satu nih Dua Oh iya Ngebahas soal Yang ketiga Kita zoom Nah itu kan kemarin Bekas tikus ya Memang bekas tikus Dan bengkok Sengaja yaudah Taruh situ Biar sedikit Nutup-nutupin aja Gitu Oh iya Ngomongin Alat pemicu airnya ini Namanya Nozzle spray Kalau misalnya Ketukang material Jangan ngomong Nozzle spray Bilang aja buat Ujung buat Nyiram motor Nyemprot motor Langsung ada kok Harganya itu 20 ribuan Beli tiga Awalnya sih satu Pokoknya harganya satunya 20 ribuan Dan bahannya itu kuningan Gue seneng banget Kelihatan bagus Dan sengaja Ini nozzle-nozzlenya Nggak gue umpetin Biar Kelihatan aja ya Kuningannya gitu Nanti juga Distoptan nya juga Kuningan Oke langsung lanjut Kita Tes Nyalain airnya Oke Yuk Selamat menikmati 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 Ya ini Penampilan dari hujan Buatan dari nozzle Yang harganya cuman 20 ribuan Ada tiga Turun ke bawah Waduh Seger banget Melihat Tanahnya jadi becek Tanamannya kena Oke Kita bahas satu-satu Ini nozzle pertama Nyemprotin ini aja nih Pohon yang ini Dan ini Yang kedua Karena dibuat agak miring Ini kena sedikit Tentunya Sawonya Dan ini kena lengkeng Aduh gila Seger banget Melihat Kena air hujan Oh iya Bawahnya juga kena ya Wah ini Kalau dilihat Mantap Terus yang ketiga Kena kadaka Atau jenis paku-pakuan itu Kena lengkeng disana Dan Nah Kena kopi dikit Disana Wah Serun sekali Kayak ngepayung gitu Oke ya teman-teman Segini aja yang bisa saya Kasih lihat Air hujannya Semoga Menginspirasi Dan semoga Bisa menjadi contoh Oke Terima kasih Dadah Terima kasih